Bagaimana kabar bruder, bapak, ibu, anak-anakku, dan para orang tua yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus? Selamat pagi dan berkah dalam. Bagaimana kabar bruder, bapak, ibu, dan anak-anakku, serta para orang tua? Hari ini, puji Tuhan semoga selalu sehat dan semangat. Kita kembali bertemu untuk mendengarkan dan mendalami Sabda Allah di dalam Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini. Yang tahun ini mengambil tema, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan lanjut mendalami teks-teks di dalam Kitab Suci ini agar kita dapat melihat kebenaran mengenai Allah yang kita iman. Dan agar kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Dan hari ini kita akan mendalami Sabda Allah dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Injil Lukas bab 6 ayat 20-26 yang mengetengahkan Sabda bahagia dan peringatan dari Allah. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Allah. Marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang maha pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Karena segala berkatmu, engkau telah memberikan kesehatan bagi kami. Kami hendak mendengarkan Sabdamu. Semoga hati kami tetap terbuka terhadap Sabdamu. Dan perkenankanlah kami memahami kehendakmu mengenai dunia dan manusia yang mendiaminya. Semoga kami berdoa dalamnya. Semoga kami bisa merasakan bahwa engkau lah yang menanggung hidup kami. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas Terpujilah Kristus Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata Berbahagialah hai kamu yang miskin Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar Karena kamu akan dipuaskan Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis Karena kamu akan tertawa Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu Dan jika mereka mengucilkan kamu Dan mencelah kamu Serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat Bersuka citalah pada waktu itu dan bergembiralah Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga Karena secara demikian juga Nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kamu Hai kamu yang kaya Karena dalam kekayaanmu Kamu telah memperoleh penghiburanmu Celakalah kamu Yang sekarang ini kenyang Karena kamu akan lapar Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa Karena kamu akan berduka cita dan menangis Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu Karena secara demikian juga Nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bruder, Bapak, Ibu, Anak-anakku, dan para orang tua yang terkasih Bacaan Injil hari ini Berkisah tentang Yesus Yang sedang menyampaikan sabda bahagia dan peringatan Kepada murid-muridnya Dalam sabda bahagia dan peringatan Itu Yesus menyampaikan berbagai macam pernyataan Yang mengandung kebenaran Namun seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum Kepada murid-muridnya Pernyataan apakah itu Pernyataan tersebut tampak jelas Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya Bahwa orang yang miskin Akan mempunyai Orang yang lapar Akan dipuaskan Orang yang menangis Akan tertawa Sedangkan Mereka yang kenyang Akan lapar Mereka Tentu Memahami Ajaran Yesus ini Menjadi hal yang Tidak mudah Apakah dengan demikian Tuhan Yesus Mau mengatakan Bahwa Keselamatan Hanya Bisa diperoleh Ketika kita Miskin Lapar Menangis Dan menderita Apakah kita Diajak Untuk terus Hidup Dalam Kesusahan Apakah itu Berarti Kekayaan Rasa Kenyang Canda Tawa Dan berbagai macam Kebahagiaan Lain di dunia ini Adalah Hal yang Buruk Jawabannya Tentu saja Tidak Pertama-tama Perlu kita Ingat Dan sadari Bersama Bahwa Pembaptisan Yang telah Kita terima Sebagai Orang yang Beriman Pada Yesus Tidak Tidak Dengan Otomatis Membuat Kita Terlepas Dari Berbagai Belenggu Dunia Meskipun Kita Beriman Pada Yesus Dan Telah Diangkat Menjadi Anak-anak Allah Kita Tetap Terikat Dengan Berbagai Macam Dinamika Dan Perjuangan Hidup Di Dunia Baik Itu Menyenangkan Atau Yang Kurang Menyenangkan Bruder Bapak Ibu Anak-anak Dan Para orang Luar yang Terkasih Sebagai Umat Beriman Kristiani Yang Masih Terikat Dengan Berbagai Macam Dinamika Hidup Di Dunia Ini Sabda Yesus Merupakan Suatu Peneguhan Yang Sangat Melegakan Khususnya Bagi Kita Semua Yang Saat Ini Sedang Dirundung Berbagai Macam Kesusahan Hidup Dalam Sabda Tersebut Yesus Memberikan Suatu Janji Bahwa Mereka Yang Saat Ini Miskin Lapar Menangis Dan Menderita Pada Saatnya Nanti Akan Menerima Dan Mengalami Kebahagiaan Abadi Sabda Yesus Mengingatkan Kita Semua Bahwa Kita Sebagai Umatnya Diajak Untuk Jangan Pernah Berputus Asa Dalam Menghadapi Berbagai Kesukaran Hidup Yesus Mengingatkan Kita Untuk Selalu Memiliki Harapan Ketika Orang-orang Lain Berputus Asa Ketika Menghadapi Kesusahan Hidup Kita Sebagai Umat Kristiani Justru Diajak Untuk Selalu Bersemangat Dan Terus Berharap Harapan Yang Tumbuh Secara Kuat Dan Iman Dan Kasih Yesus Diperkuat Saat Menghadapi Berbagai Kesulitan Hidup Adalah Tentu Jirikas Umat Beriman Kristiani Itulah Identitas Kita Semoga Sabda Yesus Hari ini Membuat Kita Semua Semakin Menjadi Pribadi Yang Penuh Harapan Dalam Segala Kegiatan Aktivitas Dan Hari-hari Kita Selanjutnya Amin Amin Marilah Bruder Bapak Ibu Anak-anakku Dan Para orang tua Yang terkasih Kita Akhiri Pendalaman Sabda Allah Pada hari ini Dengan Doa Penutup Marilah Berdoa Tuhan Yesus Kami Berterima Kasih Kepadamu Karena Hari ini Engkau Mengeluarkan Kami Dari Dunia Yang Tertutup Yang Penuh Dengan Mementingkan Diri Sendiri Dan Kesombongan Untuk Terbuka Dan Memperhatikan Sesama Kami Semoga Kami Boleh Rela Berkorban Untuk Saudara-saudari Kami Yang Sangat Membutuhkan Uluran Tanganmu Melalui Tangan Kami Tunjukkanlah Belas Kasihmu Kepada Mereka Yang Miskin Dan Kesepian Dibenci Dan Lapar Semoga Kami Semakin Mendalami Perjumpaan Mendalam Dengan Dikau Sebagai Satu-satunya Pengharapan Dan Andalan Dalam Hidup Kami Engkau Sumber Sukacita Kami Kini Dan Selamanya Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Santo Yosef Doakanlah Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tetap Sehat Tetap Semangat Tuhan Memberkati Altyazı